Pengantar Kitab Kejadian Buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal usul umat manusia, pangkal dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Buku Kejadian dapat dibagi ke dalam dua bagian yang penting. Pertama, fasal 1-11, penciptaan alam semesta dan asal usul umat manusia. Dalam bagian ini juga diceritakan tentang Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh dan Banjir Besar, serta Menara Babel. Bagian yang kedua, fasal 12-50, tentang asal usul nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyang pertama ialah Abraham. Ia terkenal karena iman dan ketaatannya kepada Allah, lalu menyusul sejarah Isaac anak Abraham dan Ya'kub anak Isaac. Ya'kub disebut juga Israel. Kemudian sejarah kedua belas anak laki-laki Ya'kub. Mereka lah yang menjadi pendiri kedua belas suku Israel. Penulis memberi perhatian khusus kepada salah seorang anak Ya'kub yang bernama Yusuf dan peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan Ya'kub bersama anak-anaknya dan keluarga mereka masing-masing pindah ke Mesir. Meskipun kitab kejadian mengisahkan tentang orang-orang di zaman awal, namun yang mendapat tekanan khusus ialah kisah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Buku ini dimulai dengan penegasan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan diakhiri dengan janji Allah akan tetap memperhatikan umatnya yang memegang peranan utama di seluruh buku ini ialah Allah yang menghakimi dan menghukum barang siapa yang berbuat salah. Dia pula yang membimbing dan menolong umatnya serta membentuk sejarah mereka. Buku yang kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman suatu bangsa dan juga untuk membantu agar iman itu tetap hidup.